Intro Apakah Anda salah satu dari sekian banyak yang bermimpi menjadi data scientist? Terus menonton video ini jika Anda bersemangat tentang ilmu data karena kami akan memberi tahu Anda bagaimana cara kerja Sebagai data scientist, Emma adalah data scientist Mari kita lihat bagaimana sehari dalam kehidupannya berjalan sementara dia mengerjakan proyek data scientist dengan baik Sangat penting untuk memahami masalah bisnis terlebih dahulu dalam pertemuan kami dengan klien Emma mengajukan pertanyaan yang relevan Memahami dan menentukan tujuan untuk masalah yang perlu ditangani Dia adalah jiwa murni yang meminta banyak informasi salah satu dari banyak sifat data scientist yang baik Sekarang dia peduli untuk akuisisi data untuk mengumpulkan dan mengikis data dari berbagai Sumber seperti server SAP Mencatat basis data API dan repository online Oh sepertinya menemukan data yang tepat membutuhkan waktu Dan upaya setelah data dikumpulkan Persiapan data langkah ini melibatkan pembersihan data dan transformasi data Pembersihan data adalah proses yang paling memakan waktu Karena melibatkan penanganan banyak skenario kompleks Di sini, Emma berurusan dengan tipe data yang tidak konsisten Atribut yang salah eja, nilai yang hilang, nilai duplikat, dan yang lainnya Kemudian meningkatkan transformasi dia memodifikasi data berdasarkan aturan pemetaan yang Ditetapkan dalam proyek alat FTL seperti TAL, END, dan Informatika Digunakan untuk melakukan transformasi kompleks yang membantu tim untuk memahami struktur data Dengan lebih baik Maka memahami apa yang sebenarnya dapat Anda lakukan dengan data Anda sangat penting untuk itu Emma melakukan analisis data eksplorasi dengan bantuan EDA Dia mendefinisikan dan memperbaiki pemilihan variable fitur yang akan digunakan dalam pengembangan moral Tetapi bagaimana jika Emma lolos dari langkah ini dia mungkin akhirnya memilih variable yang salah Yang akan menghasilkan model yang tidak akurat Sehingga analisis data eksplorasi menjadi langkah paling penting Sekarang, ia melanjutkan ke aktivitas inti dari proyek ilmu data seperti pemodelan data Ia berulang kali menerapkan teknik machine learning seperti KNN Decision 3 Naik bias ke data untuk mengidentifikasi moral yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Dia melatih model pada set data pelatihan Dan mengujinya untuk memilih model dengan kinerja terbaik Lebih suka Python untuk memodelkan data Tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan SAS dan SAS Juga bagian tersulitnya belum berakhir Visualisasi dan komunikasi Emma bertemu klien lagi untuk mengomunikasikan temuan bisnis dengan cara yang sederhana dan efektif Untuk meyakinkan para pemangku pentingan Dia menggunakan alat-alat seperti Tableau Power BI Dan Click View yang dapat membantunya dalam membuat laporan dan dashboard yang kuat Dan akhirnya dia menyebarkan dan memelihara model yang dia uji Model yang dipilih dalam lingkungan terap produksi Sebelum digunakan Di lingkungan produksi yang merupakan praktik terbaik setelah berhasil menerapkannya Ia menggunakan laporan dan dashboard untuk mendapatkan analitik waktunya tak lebih lanjut Dia juga memantau dan mempertahankan kinerja proyek dengan baik Itulah cara Emma menyelesaikan proyek ilmu data yang telah kita lihat rutinitas sehari-hari seorang Data scientist Adalah banyak kesenangan yang memiliki banyak aspek menarik dan dilengkapi dengan tantangannya sendiri Sekarang mari kita lihat bagaimana ilmu data mengubah dunia Teknik ilmu data bersama dengan data genom memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah Genetik sebagai reaksi terhadap obat-obatan tertentu dan perusahaan logistik Seperti DHL FedEx telah menemukan rute terbaik untuk mengirim waktu yang paling cocok untuk memberikan moda Transportasi terbaik untuk dipilih Sehingga mengarah pada efisiensi biaya dengan ilmu data Mungkin untuk tidak hanya memprediksi gesekan karyawan Tetapi juga untuk memahami variable kunci yang mempengaruhi pergantian karyawan Juga perusahaan-perusahaan penerbangan sekarang dapat dengan mudah memprediksi penerbangan Dan memberi tahu para penumpang sebelumnya untuk meningkatkan pengalaman perjalanan mereka Nah jika Anda bertanya-tanya ada berbagai aturan yang ditawarkan kepada seorang data scientist Seperti data analis, machine learning engineer, deep learning engineer, data engineer, dan tentu saja data scientist Gaji dasar para data scientist dapat berkisar dari 95 ribu dolar hingga 165 ribu dolar Jadi itu tentang ilmu data apakah Anda siap menjadi data scientist jika ya Maka mulailah hari ini Dunia data membutuhkan Anda Itu saja dari pihak saya hari ini Terima kasih telah menonton Komentar di bawah topik berikutnya yang ingin Anda pelajari Dan subscribe Untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang video yang lebih menarik Terima kasih Dan terus belajar Terima kasih telah menonton